Intro Halo, selamat datang kembali di Stay Edict Channel Hari ini, Jun lagi terbang ke salah satu negara di kota Perancis, di benua Eropa Tepatnya di kota Paris Kita lagi menginap di salah satu ikoniknya kota Paris Yaitu di Mercure La Tour Eiffel di kota Paris Yuk, selalu sama kita ikutin lagi Staycation-nya Stay Edict hari ini Come on Hotel Mercure Paris La Tour Eiffel Terletak kurang lebih satu kilometer dari Menara Eiffel dan berjarak kurang lebih 2 stasiun dari Plaza Trocadero Tempat kalian bisa melihat Menara Eiffel utuh dari kejauhan Nah, salah satu saran dari Stay Edict Kalau stayers mau menginap di hotel ini Ini adalah untuk Book kamar hotel ini jauh-jauh hari Karena operasinya itu sangat-sangat tinggi di sini Sekarang kita udah ada di kamarnya Di Mercure Center Travel ini Kita coba langsung lihat aja ya Bentuk kamarnya seperti ini Ini kurang lebih kamarnya seperti ini Nah, kalau pas kalian masuk Ini langsung ada si Keluar mandi Ini ada Olive Organic Kemudian ini ada Vanity Setnya Shower Cap Soap Rain Shower Nah, ini sabunnya Kemudian ini Kita ada warna orange dan warna hijau Terus Bentuk kamarnya itu seperti ini Ini Dia dekor dengan Bentuk Unara Evil Nah, disini mereka punya MP3 player Colokan What is this? Oh, ini ada personal message dari si General Managernya Thank you, Mercure Terus Kita juga dapat ini Slipper sama Bathrobe And here's the big TV And so on Nah, kita juga dapat ini Kartu Kayak Penyambutan Selavet Selavet Ya, tetap nggak fokus nih Ini isi, tapi ini isinya coklat Nah, langsung ini view-nya itu ke Menara Evil Coba ya gue sambil bukain Jendelanya Nah, bentuknya kayak gini Tuh, ini Pas lagi udah malem Jadi si Menara Evil-nya Udah keliatan udah buka lampunya Dan hotel ini tuh Persis sebelahnya sama hotel Pullman Jadi kalian punya dua option Kalau misalnya emang kalian mau nginepnya di deket Menara Evil Kalian bisa pilih Si hotel Mercure ini Atau hotel Pullman yang lebih pricey sedikit Oke 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 Seperti Per Terus berkesempatan untuk mengunjungi kota Paris pada bulan Desember, seisi hotel ini akan ditata dengan pernak pernik winter dan Christmas yang pastinya amazing banget, seperti pengalaman kita waktu menginep waktu lalu. Hotel ini sebenarnya memiliki area playground, sayangnya karena kemarin adalah saat winter, biasanya area tersebut ditutup, tetapi kalian stayers gak perlu takut karena mereka menyediakan ruang yang cukup besar di ruang tamu untuk kita bermain dan bercengkrama. Bahkan, stayers juga bisa melipir melihat koleksi wine mereka, coklat, serta dessert favorit orang Paris yaitu macaroon. So, so tasty! Hotel Mercure juga menyediakan sewa travel wifi seharga 8 euro per hari, jadi stayers tetap bisa eksis walaupun di luar negeri. Nih, saya satu hal yang unik juga di hotel di Eropa itu, kalau misalnya kalian ngidupin AC di sini, nih misalnya kayak gini ya, nih gue kasih lihat dulu, ini kan suhunya sekitar, kelihatan gak sih, itu sekitar 23 derajat, nah 23 derajat, nah tapi, angin yang keluar dari AC-nya ini, itu jadinya anget banget. Jadi, kalau misalnya nanti kalian pas udah nyampe di hotel di Eropa, gak usah kalian kalau misalnya memang menunggu yang gitu, karena udara di luar ini emang pas lagi winter tuh dingin banget, bisa kayak kayak 100-2 derajat, makanya, AC dalam ruangan ini, jadi kayak pemaras ruangan itu jadi enak banget dan anget banget buat kalian, bisa tidur dengan nyenyak. Sarapan terletak di lantai ground hotel ini. Sarapan di sini hanya menyediakan European selection seperti berbagai jenis roti, kayak croissant, baguette, danis, dan lain-lain, serta ham dan cheese yang menjadi makanan orang-orang Eropa setiap harinya. By the way, Sears juga bisa pilih wine lho untuk mengangkatkan diri kalian di sini. Tips lain ketika menginap di sini adalah coba mampir ke pasar malam di dekat Menara Evo, karena menyuguhkan banyak sekali jenis makanan khas natal yang bisa kita coba sambil menikmati pembandangan Menara Evo waktu malam. It will be so romantic. So guys, it's already the end of our staycation at Mercosentola Travel. Hmm, slow banget ya. Thank you for watching our channel. Remember, it is not about the place that we go, but about the memory that we create. Have a blessed day, Saran. Bye-bye.